Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Rizky Oke guys, di video kali ini Rizky bakal cerita tentang kisah Rizky yang Gimana ya? Oh ya, jadi gini Jadi gini guys, dulu itu Rizky waktu SMK itu bercerita-cerita pengen sekali ke salah satu kota di Indonesia yaitu Jogjakarta Nah, saat SMK itu Rizky bercerita-cerita ingin sekali ke Jogjak Entah kenapa? Karena apa ya? Karena Jogjakarta itu menurut Rizky sangatlah menarik Dan apalagi Rizky suka seni Dan jadi menurut Rizky-Rizky harus ke kota Jogjakarta untuk mempelajari dunia seni Nah, karena itu tidak mudah untuk Rizky datang ke Jogjakarta seperti itu Karena biaya ke Jogjakarta itu membutuhkan biaya yang sangat mahal Ya, Jogjakarta seperti teman sport dan lain-lain Kemudian suatu saat, eh suatu hari Kemudian suatu hari Rizky curhat ke Ibu Karena Rizky setiap kali ada intian ataupun hal-hal yang lain Rizky selalu curhat ke Ibu Supaya Rizky lebih dekat dengan orang luar Seperti itu Nah, suatu hari Rizky curhat sama Ibu Kemudian Rizky bilang, Bu Rizky pengen ke Jogjak Dan Rizky selalu bilang, Bu Rizky pengen ke Jogjak Kemudian Ibu menjawab, Gak mungkin Karena Ibu gak punya biaya Kemudian, ya di Jogjak itu pasti pergaulannya bebas Takutnya kamu nanti merokoklah, minumlah, apalah, apalah Ya, semua pasti begitu sih Namanya juga orang tua pasti khawatir kepada anaknya Kemudian Rizky tidak diizinkan oleh Ibu Nah, setelah lulus SMK, Rizky bilang lagi ke Ibu Ibu, Rizky pengen ke Jogjak Rizky pengen kuliah ke Jogjak Pengen kuliah ke Jogjak Seperti itu Nah, karena tapi Ibu tetap bilang, Jangan Alasannya masih sama, yaitu Kakot pergaulan bebas Kakot Rizky gak bisa hidup di kota orang Kakot Rizky di Palak Ataupun dibunuh di kota orang Nah, setelah berselangnya waktu Rizky selalu bergulah Rizky pengen sekali ke Jogjak Seperti itu Nah, pas Sekelah lulus SMK itu Kan masih menunggu Ijasa keluar Nah, pas disitu ada satu info Yang, apa Satu teman Rizky memberi tahu kepada Rizky Bahwa ada acara yang di Adakan oleh Kamen Bola Yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga Yaitu acaranya itu Keluarga Nusantara Jadi mempersatukan Semua pemuda yang ada di Indonesia Untuk belajar bareng di Jogjakarta Wah Bayangin Rizky bermimpi Pengen ke Jogjak Kan dekati Alhamdulillah Balik lagi ya Omongan itu adalah doa Jadi Rizky selalu berdoa Pengen ke Jogjakarta Dan akhirnya Rizky diajak Salah satu teman Untuk ikut acara tersebut Yaitu pelatihan keluarga Nusantara Pelatihan ngempati Kemudian Menulis Bikin kopi Menyablon Dan itu selama sebulan di Jogjak Biaya ditanggung Selama Kamen Bola Kemudian pulangnya Dikasih sangung Sakut-sakut Dari yang awalnya Rizky hanya mimpi Tidak mungkin Rizky bisa ke Jogjak Dengan uang banyak Ataupun bisa Menginjakkan kaki di Jogjak Dan juga belajar Itu kan membutuhkan waktu yang lama Dan membutuhkan Pengeluaran yang banyak Nah Dari situ kemudian Tuhan memberikan kehinggaan lain Yaitu Doa Rizky di ACC Alhamdulillah Rizky bisa ke Jogjak Bukan sehari atau tiga hari Akan tetapi sebulan Bayangin Rizky Di Jogjak sebulan Biaya transport dibayarin Makan dibayarin Dan disitu Rizky belajar banyak hal Ngebatik Menulis Kemudian Menyablon Kemudian Berinteraksi dengan banyak orang Sharing Kopi Dan masih banyak lagi Dan waktu itu Rizky masih Banyak Bindernya Rizky tidak Tidak berani Ngomong Ngomong di depan Layar seperti ini pun Rizky tidak berani Apalagi Ngomong sama orang-orang Itu pun Rizky tidak berani Sampai-sampai Waktu itu Saat pelajaran Ngebatik Nah ini adalah Salah satu Karya Rizky Yang di Waktu itu Pembelajaran di Jogjak Nah itu Waktu Belajar Ngebatik ini Rizky masih Canggup Waktu itu Masih Mindur Sampai-sampai Rizky itu Mau ngambil Pinta itu Malu Mau berkanya Itu Malu Karena Disana itu Yang difabel Hanya Rizky Semuanya Itu normal Dan Kemudian Waktu itu Ada kejadian Rizky Karena rasa Malu Atau Mindur itu Rizky sampai Kepalanya itu Kedudur Kayu Sampai Rizky jatuh Jadi Lari Bergeri Kemudian Jatuh Lari Mau ngambil Apa Malam Malam Kemudian Rizky lari Kejaduh Kepalanya Langsung Jatuh Ini Bergeri Kemudian 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 Dari situ Tidak ada Yang tertawa Karena Mungkin Teman-teman Tahu Karena Sari Difabel Dan Kasihan Setelah itu Ditorong Sama Teman-teman Dari Jawa Tengah Kemudian Rizky Di Jatuh Dan Alhamdulillah Dari Apa Pembelajaran Sepulang Di Jogjak Kata Itu Rizky Mengatakan Ilmu Banyak Sepulang Dari Jogjak Itu Rizky Rizky Mengatakan Banyak Gimana Caranya Ngebatit Gimana Caranya Menulis Dengan Baik Gimana Caranya Sering Kopi Perihal Kopi Gimana Caranya Ngobrol Dengan Orang Menghargai Orang-orang Yang berbega Bega Bega Suku Begaras Dan Juga Sepulang Dari Sana Itu Rizky Semakin Berani Berani Sama Orang Bukan Berani Jago Kukul Akhirnya Tapi Rizky Berani Ngobrol Sama Orang Kayak Berani Tanya Dan Sampai Sekarang Ini Rizky Habis Dari Jakarta Itu Rizky Udah Berani Sampai Saat Ini Berani Berkarya Berani Mencoba Hal Baru Yang Bersifat Positif Hal Baik Berani Ikut Kegiatan Positif Kayak Gitu Jadi Mimpi Dari Cerita Rizky Yang Ada Di Video Kali Ini Adalah Hikmah Itu Jika Kalian Mempunyai Mimpi Kalian Tetap Optimis Dan Tetaplah Berdoa Dengan Mimpi Tersebut Satu Tujuan Satu Mimpi Satu Doa Dan Ucapan Itu Adalah Doa Benar Dan Dari Kisah Ini Semoga Kalian Bisa Mengambil Hiknanya Kalian Tetap Optimis Dalam Menggapai Mimpi Dan Cita Dan Semoga Dengan Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Disana Jangan Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Rizky Bakal Share Banyak Lagi Tentang Kisah Kisah Rizky Perjalanan Hidup Rizky Di Channel Youtube Rizky Oke Guys Makasih Sub indo by broth3rmax